oleh Wakil Rektor Bidang Umum Perencanaan Sistem Informasi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji menjadi tuan rumah Seminar Internasional Historiografi Melayu keempat tahun 2023. Seminar itu mengangkat tema Digitalisasi dan Transformasi Historiografi Melayu. Berlangsung di Hotel Aston pada Senin malam, tampak hadir sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Dekan FKP Umbrah, Satria Agus mengatakan, Seminar Internasional menjadi ajang promosi sejumlah sastra Melayu di Kepri kepada negara tetangga yang hadir. Menambah bahwa sebuah siswa bagaimana untuk mengerti karya-karya sastra yang lebih baik lagi ke depannya, baik dari Siti Pantun, Bersyadir, dan sebagainya bagaimana. Disinilah kita walaupun berbeda pada negara, tapi kita bersatukan ke karya sastra. Presiden Persatuan Penulis Budiman Malaysia, Prof. Abdul Halim Ali menyampaikan, kegiatan ini merupakan keempat kalinya digelar. Banyak karya-karya Melayu yang terkenal bukan hanya Indonesia, bahkan ada di Malaysia, Thailand, dan negara serumpun lainnya. Kita memperkembangkan ilmu yang berkaitan dengan karya-karya sastra Melayu. Dan bukan saja untuk generasi orang Melayu, tapi juga keseluruhan masyarakat. Supaya mereka tahu bahwa daripada karya sastra Melayu itu, mereka dapat tahu tentang kehebatan, kekuatan, keunikan, kekayaan, ketinggian nilai orang Melayu yang memang ada dalam karya-karya sastra Melayu. Kalau di Indonesia ini, kita banyak tahu dalam teks sejarah Melayu. Salah bersalat, itu pahan nafis. Nah, ini tahu kan, jangan terkenal ini. Dan daripada karya-karya ini, generasi baru saat ini tidak dapat melipat, mengambil pengajaran ilah itu untuk kehidupan dia, untuk mengedalkan diri mereka itu kepada bangsa yang hebat, bukan pada masa ini, tapi juga pada masa yang lancar. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan